ya seperti tayangan tadi pada video kali ini saya akan membuat cacang myon cacang myon itu mie ya mie kalau pakenya nasi itu namanya cacang bab kalau pakenya mie namanya cacang myon jadi makanan utamanya sebenarnya itu cacang cacang itu makanan olahan yang dimasak dengan saus kacang gedele hitam jadikan warnanya kehitam-hitaman gitu kan makanan ini itu cukup populer kenapa populer karena sering ditayangin di drama Korea saya juga heran kenapa di setiap drama Korea yang saya tonton itu selalu menayangkan adegan makan cacang myon kita kan bosen itu kenapa enggak semur jengkol ya daripada tambah enggak lucu lagi lebih baik saya kabur jadi sekarang kita mau beli bahan-bahannya dulu mungkin kalian bertanya-tanya kenapa enggak beli saja enggak pakai repot tinggal makan untuk kalian yang non muslim silahkan beli beli aja di restoran-restoran terdekat di Korea tapi jika kalian seorang muslim sebaiknya urungkan niat Anda karena yang dijual di restoran-restoran sini itu pakainya daging babi dalam ajaran Islam kan tidak boleh makan makanan yang seperti itu aku ngomong-ngomong aku enggak dupet ya ini orang enggak dupet ingin terus después sekarang enggak bapak jika seneng apa g besten ayo bapak tuh emang teksturnya mirip teksturnya mirip ya gue ini anak cuma.. sekir nah ini apa pak? semua larang sih gimana ya bu? udah gak duit mah nih ya ini ya cukup? ayo bayang ayo 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 Duit mok Bahan-bahan yang kita butuhkan itu ada ayam, sawi, bawang bombay, daun bawang, dan mie Terus timun buat plating dan cunjang Itu saus kacang kedelai hitam yang di fermentasi jadi insya Allah halal Kalau di Indo mungkin agak sulit kalian carinya Tapi coba kalian cek di toko-toko online Soalnya saya dulu pernah lihat di Shopee kalau nggak salah harga berapa ya Lupa pokoknya di cek aja Step pertama kita mutilasi ayamnya Eh maksudnya potong kecil-kecil ayamnya Hmm kalau sudah herbus Metambah sedikit garam biar ya ada sedikit rasanya lah Tunggu ayamnya matang Kita siapkan bawang bombay potong besar-besar kotak-kotak Kalau kalian mau potongnya kecil-kecil terserah saya tidak peduli Terus daun bawangnya juga dipotong kecil-kecil Ya mau besar-kecil sama aja sih Kemudian sawinya juga potong-potong juga Kalau sudah semua dipotong-potong siapkan minyak goreng Yang pasti ini bukan minyak babi ya Kalau kalian beranggapan ini minyak babi ya bodoh amat Kita tumis dulu jungjangnya Saya sarankan kalau tumis itu harus terus diaduk Kalau nggak nanti lengket di panci Sampai baunya harum langsung angkat aja Pisahkan minyak dan jungjangnya Lanjut ke tahap berikutnya Siapkan minyak buat numis daun bawang Bawang bombay Sawi dan ayamnya Tambahkan gula pasir Dan kemudian jungjangnya kita tuangkan Saya sarankan kalau numis jungjangnya ini Dikit-dikit aja pelan-pelan Soalnya ini rasanya sudah asin Takutnya keasinan Aduk terus sampai rata Terus coba dulu kalau kurang asin ya Tambahkan garam Tambahkan kecap Biar warnanya Ya sedikit keren lah Nggak pucat Jangan lupa tambahkan mecin Biar pinter Cajangnya sudah mateng Jadi kita siapkan minyak Eh bumbunya ini nggak guna Jadi buang wailah Semperi minggu minyak mateng Kita siapkan timon Potong-potong Ya sebenarnya ini buat plating aja sih Kalau kalian nggak pagi ini juga nggak apa-apa Sudah mateng Kita saatnya plating Tambahkan telur Tadi telurnya beli A few moments later Okay Bisa Cacal Suapan pertama Bismillahirrahmanirrahim Sub indo by kemiri nya berasa banget ini gak pakai kemiri ini nanti buka kenang Indonesia payo ini masak ayamnya berkecolak langsung meluncur di lambung telurnya setengah matang gimana enak enak menurut kamu gimana? ya berapa enak 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 banget padahal berdiri nya menggunakan yuk ya yuk ja Terima kasih.